Porang dengan nama latin Amor Popalus Muleri Blume atau di beberapa daerah dikenal dengan nama iles-iles atau suwok, merupakan salah satu kekayaan hayati umbi-umbian Indonesia. Umbi porang kaya akan karbohidrat, protein, dan serat yang baik untuk tubuh. Secara alami, tanaman porang tumbuh di hutan tropika dataran rendah, di bawah tegakan. Oleh karenanya, tahun 80-an tanaman porang mulai dibudidayakan di kawasan hutan industri sonoklik dan jati di wilayah Jawa Timur. Sejak dulu, porang dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan dan farmasi, dan saat ini kebutuhan terhadap porang semakin meningkat, terutama di pasar luar negeri. Untuk meningkatkan mutu produk porang dan mendukung perdagangan porang Indonesia, Pusat Sandarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan SNI-7938 Umbi Porang sebagai bahan baku, dan SNI-7939 Sertif Porang sebagai bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Bimbingan Teknis Elektronik Penerapan SNI Porang yang disiapkan oleh Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami di Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan bertugas untuk merumuskan dan menyiapkan penerapan standar. Kami juga menggunakan standar untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan kebijakan dan peraturan pemerintah. Tanaman porang sedang populer pada saat ini. Porang adalah sejenis tanaman liar yang tumbuh di kawasan hutan di bawah tegakan jati. Sejak tahun 1980-an, Departemen Kehutanan dan Perhutani mulai mengembangkan budidaya tanaman porang di wilayah Jawa Timur. Bimbingan Teknis ini menggunakan rujukan SNI 7938 Umbi Porang dan SNI 7939 Serpih Porang yang diterbitkan tahun 2020. Standar ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan mutu porang dan agar semua pihak punya acuan dan bahasa yang sama mengenai mutu porang. Kami mengajak para penyuluh, petani, pesanggep, pengepul, pembeli, pelaku industri hilir, dan instansi pembina untuk memanfaatkan standar ini. Kami siap berkolaborasi untuk menerapkan standar serefektif dan efisien dan porang menjadi produk unggulan nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Selamat mengikuti pembinaan teknis ini. Salam Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama, SNI 7938 Umbi Porang sebagai bahan baku oleh Itwan Sugih Wirakarsa. Jadi kita lihat porang ini semakin kesini semakin luar biasa Pak ya. Jadi kami waktu 2019-2018 di lapangan, harga Rp 7.000-8.000 itu sudah baik. Bisa Rp 10.000 itu sudah luar biasa. Sekarang sudah Rp 15.000 malah Bapak infonya, ada 1 kilo di lapangan. Jadi sudah luar biasa sekali Pak. Apalagi kalau kami dapat info dari Sembalun Pak di Lombok, 1 Umbi bisa 8 kilo, 7 kilo, sudah luar biasa Pak. Jadi tinggal di pink piro aja Pak ya. Kalau kata Bapak-Bapak semua tinggal dikali, dikali jumlah per hektarnya. Kalau ditanam 1 hektare ada 5.000, kalkulatornya sudah 9 mungkin angkanya Pak ya. Jadi itu pembukaan dari saya. Tentu saya berserta kawan-kawan dalam Komite Teknis 6502 Hasil Hutan Bukan Kayu, Pusat Standaris Hasil Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami dikumpulkan Pak, kami dikumpulkan sama-sama. Coba kita buat rumusan, bagaimana sih suatu rumusan standar nasional Indonesia yang sekiranya Bapak-Bapak di lapangan itu mudah dalam aplikasinya dan bisa membantu menjaga stabilitas harga. Karena kita takut nanti ketika ini booming, ada di pasar supply and demand-nya berjalan. Jadi ketika supply itu tinggi, bisa saja demand itu malah berkurang. Ini posisinya mungkin saat ini bisa kita gambarkan di mana kebutuhannya tinggi, supply-nya belum bisa mencukupi kebutuhan di pasaran. Akhirnya apa di lapangan itu harga ya? Bagaimana di lapangan? Jadi bisa bermain. Jadi harga bisa tergantung kondisi ya Pak ya. Makanya itu mungkin kami ini sama-sama kemarin merumuskan duduk bersama. Bagaimana sih mutunya? Oleh sebab itu kemarin 2020 sudah keluar standar nasional Indonesia, SNI 7938 untuk umbi porang. Nah di sini Bapak-Bapak bisa lihat Pak, dalam penamaan ilmiah ada spesiesnya sudah lebih jelas. Tadi ada variabilis, ini ada mueleri Pak. Kita setelah diuji adalah porang itu, jenusnya itu amorpopalus, spesiesnya mueleri. Nah itu yang kemarin kita sepakatnya bersama dan hasil uji lab. Dan ini sebagai bahan baku. Mau ke slide kedua. Perlu kita ketahui bersama Pak, untuk suatu standar otomatis akan Oh iya, gak apa-apa gini. Otomatis bersama, ada persyaratan mutu Pak. Otomatis ketika ada standar pasti ada syaratnya mungkin Bapak-Ibu semua. Syaratnya apa Pak? Nah pasti teman-teman dulu pengen tahu, pengen memenuhi syarat apabila harganya cocok. Kan gitu Pak, kita pasti ngejar namanya mutu satu ya. Dimana-mana P caranya iso mutu satu ya. Jadi kalau kami di perhutani kayu ada mutu satu, P pertama itu. Kemudian getah, kemudian ada ini porang, pasti teman-teman pengen mutu satu. Karena apa? Otomatis ketika itu mutu satu, harganya ya harga nomor satunya. Nah itu yang mungkin analogi yang kita ambil bersama. Sehingga ada acuan Pak, kita di lapangan ini. Jadi kita semua, Bapak-Bapak nanti penyuluh di lapangan sepakai garda terdepan ya. Kalau pikir saya teman-teman di lapangan pasti adalah orang pertama yang akan ditanya oleh petani di lapangan. SNI-nya ada Pak, piye cara penerapannya di lapangan. Teman-teman padanya pasti tanya, Pak bantu dong Pak, ini kita ini masuk mutu satu, dua, atau tiga Pak. Nah otomatis teman-teman sebagai garda di depan, penyuluh di lapangan, harus bisa menjawab ya. Jadi harus bisa menjawab. Dan tentu saja kemarin kami juga sudah di lapangan untuk mengecek apakah ini standar ini bagus, apakah standar ini bisa diterapkan. Karena memang ini standar revisi Pak dari 2013, tadi sudah disambilkan sama Ibu Susi. Sekarang kita perbaiki lagi di 2020. Slide berikutnya. Nah di slide berikutnya ini, sebelum kita ngomongin mutu, sebelum kita ngomongin yang macam-macam, pasti yang kita akan obrolkan bersama, yang porang itu yang mana sih? Mungkin tempatnya gitu, karena banyak orang di luar, kalau Bapak-Bapak tahu, pengen nanam porang, beli bibit, sudah ada di marketplace. Bapak bisa lihat beli bibit porang, kata itu sudah ada di Shopee, Tokopedia, sudah ada di JDI di Bukalapak, Pak itu sudah ada. Hanya saja bagaimana kita melindungi konsumen yang lagi datang hegemoni, saya pengen nanam nih. Ada yang bilang kata super ya Pak ya, kalau kemarin di lapangan ternyata sudah ada Madiun 1 ya, kemarin kita ke lapangan. Jadi bagaimana sih, kalau kami kemarin di lapangan beserta tim kita dengan tim Bustan Link, kemudian CDK Jawa Timur, dengan teman-teman penyuluh, kita memang Pak, jadi sampai sekarang tetap adalah indikator adanya kata itu sebenarnya yang paling terlihat ya, secara fisiologi di lapangan. Kemudian daunnya pun, daun majemuknya sudah sangat berbeda. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat ya, pasti batangnya itu lebih halus Pak. Jadi dia hijau total putih, bukan putih total hijau, terbalik ada juga yang seperti itu Pak. Jadi itu mungkin yang menjadi acuan utama. Kalaupun misalnya nanti teman-teman di lapangan melihatnya setelah dalam bentuk umbi, otomatis umbinya akan berbeda secara warna Pak. Secara warna dia kekuningan, kemudian banyak bekas-bekas akar. Nah itu ya mungkin jadi indikator utama yang bisa kita gunakan untuk melihat itu porang atau tidak. Karena banyak di lapangan teman-teman bisa share di Youtube, di Instagram, perbincangan bagaimana sih membandingkan porang, iles-iles, terus suwak dan walur ini menjadi top trending topic lah. Karena apa? Artinya banyak sekali orang yang membudidayakan itu bukan porang. Itu artinya di sini. Sementara yang kita uji di sini adalah porang. Di mana ada kandungan utama ya glukomanan itu Pak, yang menjadi inti sari dari tepung itu. Kenapa itu dikembangkan. Memang ada dalam petunjuk teknis juga ada Pak Jukres, dikatakan bahwa iles-iles juga punya kandungan glukomanan. Tapi kandungan glukomanan dari iles-iles itu tidak bisa melebihi dari porang. Yang punya kandungan glukomanan tertinggi adalah porang. Oleh sebab itu kita bisa fokuskan Pak, teman-teman itu, yaudah kita budidaya porang. Teman-teman tadi mungkin dengar berita info ada porang yang ditolak ekspor. Kalau kami pasti di lapangan, pasti mikir, wah batu mungkin dicampur. Itu yang porangnya dicampur iles-iles, suwak atau walur, jadi digrondong. Itu yang mungkin perlu kita bantu pembinaan Pak. Jadi kadang-kadang ketika pemenuhan tinggi, yang penting tonasennya masuk, teman-teman di lapangan, dicampur-campur. Jadi kami harap dengan ini kita bisa secara kemasan kita bisa bedakan. Ini kemasan mutu satu, sudah dikemaskan masing-masing, mutu dua, mutu tiga. Sehingga ketika kita bernegosiasi harga, kualitas itu bisa bersaing, Pak. Mungkin berikutnya. Ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat porang. Sebenarnya dari luar rasanya sudah kelihatan agak oranye ya. Putih kekuningan itu untuk umbinya. Itu yang kita bisa jadi acuan. Kadang-kadang memang ada yang sangat menghitam ya, sudah sangat hitam. Di sini memang kita mensyaratkan ruang lingkup SNI ini adalah syarat dan pengujian umbi porang. Kemudian cara mengambil padatannya sudah ada SNI 190428. Kemudian ada beberapa definisi, Bapak-Bapak semua. Di sini ada definisi umbi. Umbi tanaman porang, Amor Popolis Mueleri Bloom, yang sudah matang secara fisiologis, berbentuk utuh dan tidak keriput. Kemarin waktu kami di lapangan, diskusi dengan Pak Purnomo dan rekan-rekan di Saradan, kata kecil tidak bisa menghasilkan kata yang bisa dijual. Karena memang secara kematangan artinya butuh yang sudah dewasa atau matang secara umbi, sehingga katanya itu memang bisa untuk dijadikan bibit. Kemarin kita diskusi dengan tim, apabila kata itu sudah ada lebih dari tiga musim, tiga tahun, artinya sudah matang secara fisiologis, itu sudah bisa menghasilkan kata yang bisa dijual secara bibit. Dan kata yang pertama di percabangan batang tunggalnya itu, itu menjadi kata satu. Disebutannya di sini madiun satu ya kemarin di lapangan. Jadi kata utama biasanya lebih bulat. Kalau sudah mengarah daunnya, ketiak daunnya itu agak lebih lonjong. Kalau teman-teman bisa lihat. Terus kemudian ini ada umbi utuh, itu adalah umbi porang segar yang tidak pecah atau terbelah. Kemudian ada umbi belah, yang biasanya umbi belah ini malah sebenarnya menjadi bibit. Jadi bibit yang kemarin ada sebutan sis ya. Jadi sis satu, sis dua, sis tiga ya. Satu kilo masuk satu, dua maupun tiga. Jadi biasanya kalau bibit porang umbi yang belum satu kilo, lebih baik ditanam lagi. Kita biarkan di lapangan untuk menjadikan beratnya lebih masuk secara kematangan lah Pak. Ada kandungan glukomanannya. Nanti untuk glukomanan dijelaskan rakan kami, Bu Tuti dari Sukupindo, bagaimana sih mengujinya. Nah, saya sedikit menyinggung. Kenapa ini kita bagi dua Pak? Jadi ada umbi dan serpi. Karena memang demand di lapangan itu banyak juga yang belinya umbi, ada pengennya juga sudah chip ya teman-teman semua. Jadi kami secara tim kemarin memang umbi ini kami siapkan untuk teman-teman bisa lakukan teknis di lapangan. Nanti chip itu kan ada kandungan glukoman. Oleh sebab itu harus ada uji lab di Sukupindo, Pak. Bisa di Sukupindo, bisa di Unibrow kemarin mengobrol dengan tim. Artinya apa? Untuk SNI umbi porang ini, itu yang bisa Pak-Pak-Pak-Pak pegang di lapangan. Jadi ini adalah cara pertama, jurus pertama untuk kita men-sortir hasil porang di lapangan. Nanti kalau misalnya Bapak memang sudah pengumpul besar untuk jualnya tontonan, ya berarti kita ingin harga lebih baik lagi. Bisa dengan chips, kemudian chipsnya itu diuji di Sukupindo, nanti akan ada kadar glukomanan, nanti itu berdasarkan SNI serpi porangnya. Kemudian di sini juga ada kerusakan, biasa ada faktor biologis, ada fisiologis, mekanis. Kemudian ada menghitam, biasanya boleng, kemudian ada keriput juga untuk umbi. Nah, di sini ada keriput, boleng, dan keropos itu samalah dengan Bapak-Bapak Taudel 8. Ini contoh yang hasil di Sembalun. Ini foto saya terima dari rekan saya di Sembalun, Lombok Utara. Ini satu umbi bisa di atas 8 kilo, Bapak. Kalau harganya Rp15.000, Rp8.000 x Rp15.000 kan satu itu sudah selembar uang merah lebih sedikit ya Bapak. Jadi, otomatis teman-teman di lapangan pasti makin seger. Jadi, nanti Bapak-Bapak penyuluh bisa membandingkan, Pak. Jadi, kemarin mungkin di Saradan kita lihat di ukuran 4, bisa sampai 5 kemarin dibuka. Kalau ini di 8, Pak. Makanya tadi kemarin ketika kami merumuskan mutu, mutu 1, 2, dan 3, kita start di 3 kilo, Pak. Di mana 3 kilo itu artinya sudah minimal kurang lebih 3 tahun bodi daya di lapangan. Kandungan glukomanen sudah-sudah ada di umbinya. Nah, ini ada persyaratan umum, Bapak-Bapak semua. Jadi, ini foto di Durenan kemarin, Pak Sarwono beserta binaannya. Nah, syarat umum mutu umbi porang adalah umbi utuh tidak keriput, bersih, bebas kotoran, bebas dari hama dan penyakit, tidak ada umbi yang busuk, bebas dari tumbuhnya tunas, bekas batang yang telah lepas secara alami. Jadi, tidak dipaksakan. Kalau sudah matang kan putus sendiri ya dengan batang majemulnya. Kemudian, warna umbi putih kekuningan. Memang agak oranye sebenarnya kalau kita belah porang itu. Seperti itu, Pak, untuk kita mulainya. Kemudian, di sini kita bagi menjadi tiga, Pak. Jadi, kelas mutu satu, dua, dan tiga. Di mana kalau teman-teman kita hanya menyandikan variable adalah berat, yaitu kilogram, itu di tiga kilo itu sudah masuk kualitas satu, Bapak-Ibu semua. Artinya, kemarin yang umbi kita lihat di saradan yang kita buka itu sudah mutu satu. Kenapa harus kita bagi satu, dua, 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 tiga? Saya yakin, Pak, kandungannya pasti lebih banyak gulukomanannya yang di tiga kilo. Karena secara fisiologis dia sudah lebih matang, penyerapannya sudah lebih baik. Nanti, teman-teman, kemudian tinggal dibagi, Pak, di lapangan berdasarkan berat. Jadi, tiga kilo ke atas itu mutu satu, dua kilo sampai tiga kilo itu mutu dua, dua kilo ke bawah itu mutu tiga. Kalau kita sesuaikan dengan kemarin diskusi di lapangan, artinya mutu tiga ini, saat jani masih jadi bibit, Pak, ya. Ini masuk sis lima, ya, Pak. Jadi, satu kilo masuk lima. Jadi, itu bisa menjadi, artinya secara mutu kita sudah mengklasifikasi mana sih, saat jani yang paling bagus untuk dijual, Bapak. Terus kemudian kerusakan fisiologis ini tiga persen, Pak, tiga sampai lima persen, lima sampai tujuh persen. Nah, persentase ini nanti dalam, next, Mas. Nah, persentase ini dalam pengambilan contoh umbi porang. Jadi, nanti jumlah karungnya itu diakar ditambah satu. Misal, contoh karungnya, kalau menurut SN ini, itu jumlah karung di atas sepuluh, Bapak. Kalau sudah di atas sepuluh, itu pakai ini, akar N plus satu, misalnya sembilan. Berarti kan misalnya pakai akar enam belas, bisa empat, tambah satu, berarti ada lima, Pak. Ada lima karung yang diambil sebagai sampel. Begitu. Nah, di sini, contoh ini biasanya di lapan gini kan, di karung plastik, ditimbang, masuk truk. Biasanya seperti itu. Jadi, bisa dilihat saja, Pak, dari karung sini saja, kita bisa lihat secara visual, tidak ada pembagian mutu berdasarkan berat per umbi. Jadi, pokoknya dimasukkan per karung piro. Jadi, seperti itu yang masih banyak di lapangan. Kemudian, dengan adanya mutu, harapannya nanti per karung, bisa per karung mutu satu, mutu dua, dan mutu tiga. Nah, di situ teman-teman bisa lebih baiklah kita menata tata usaha porang ini, pikir kami. Kemudian nanti, Bapak-Ibu semua, ada cara uji yang kita bilang tadi, yaitu secara visual. Prinsipnya secara visual untuk umbi. Pokoknya yang dilihat sama kita. Pokoknya dilihatnya bagus, enggak ada boleng, enggak ada kropos, enggak ada penyeknya, itu sudah bagus umbinya. Bagusnya lagi ditimbang lagi. Ditimbang sesuai beratnya, seperti itu, Pak. Jadi, fisiologis ini, contoh ada lunaknya, terus ada tunasnya, ada keriputnya, gitu, Pak. Kemudian, kalau biologis ada hama penyakit. Biasanya ada cacing, ya. Cacing, akhirnya dia kempes. Kemudian, mekanis itu bisanya dia pecah, keriris, atau pokoknya intinya buah itu sudah tidak mulus lagi, Pak. Bahasa sederhananya seperti itu. Next, Mas. Nah, di sini, Pak, kemarin kita diskusikan, karena kita tadi mutu satu itu tiga kiluan, artinya satu karung itu kita pakai minimal yang ukuran 50 kilo, Bapak-Ibu semua. Artinya kan sekitar 15 sampai 20 umbi dalam satu karung, untuk mutu satu. Dan kemudian kenapa karungnya kita harapkan ada berpori, karena sebagaimana kita tahu, orang itu kan kadar airnya tinggi, ya, Bapak-Ibu semua. Jadi, kita menjaga air asinya, Pak. Kalau terlalu ditutup bisa busuk nanti, Pak. Seperti itu. Terus kemudian, nah, ini pentingnya, Pak. Adanya penandaan kemasan. Kita sering lupa untuk menarik tanda, oh, dari mana? Misalnya dari durenan. Gimana sih supaya yang dari durenan ini memang jadi, kalau bahasanya orang, top of mind, ya. Jadi, pikiran utama kalau orang, ya, durenan, gitu. Jadi, gimana cara membuat seperti itu? Artinya, Bapak, setiap keluar barang porang Korea durenan, Bapak bisa taruh nama produk. Kemudian ada bobot bersihnya, neto, biasanya. Terus kemudian kelas mutu. Nah, ada alamatnya, Pak. Ada alamat, terus lokasi yang jelas. Kalau kayu itu ada bahasanya lacak balak, Bapak. SPLK itu lacak balak. Kalau ini kita ngelacak minimal porang ini dari mana? Kebunnya siapa, desanya di mana, kecamatan, kabupaten, dan kapan dikemas, kapan dipanen. Itu penting, Pak. Supaya orang tahu, oh, ini masih segar. Ini masih baik. Seperti itu, Bapak-Ibu semua. Tidak susah, kan? Maksudnya penerapannya ini tinggal dikasih tag, teman-teman kasih label, dari mana, beratnya berapa, saya sudah-sudah baik, Pak. Jadi, ini dibuat sederhana, supaya penerapannya bisa Bapak-Bapak kawal di lapangan. Kemudian ini, next, Mas. Ini usulan dari kami, Pak, ada model bisnis, Pak. Jadi, kemarin memang di lapangan ada Pak Pur bilang, coba, Pak, kami dibantu bagaimana sih model bisnis, ada pembiayaan, bisa ada asuransinya, bagaimana sih off-techernya, si pembelinya itu bagaimana, Pak. Ini dari kami diskusi dengan Ibu kemarin. Ini saya jabarkan, Pak. Jadi, mitranya tentu saja Kementerian Kehutanan, melalui Dinas Kehutanan, bisa ada cabang Dinas Kehutanan, CDK di lapangan. Kemudian harus kita rangkul juga Kementerian Pertanian, karena apa? Porang saat ini tidak cuma ada di hutan. Porang bisa ada di hutan, ada di kebun. Malah yang terbaru, kalau teman-teman lihat, bisa di Instagram, Pak, lihat ada Porang Jaya, ada petani Porang Indonesia, ada masyarakat Porang Indonesia. Jadi, bisa lihat, malah di sawah sekarang, nyoba di Tegal, dicampur jagung. Besok-besok enggak perlu campur jagung ya, Pak. Porang aja udah cukup, Pak. Enggak perlu enam jagung. Dengan harganya di sini, kita dari Kementerian akan menjembatani sebagai bantuan Sarapra, mungkin, Pak, nanti. Kemudian ada bimbingan teknis, BIMTEK, di mana di BIMTEK itu adalah untuk bapak-bapak penyuluh punya legalitas, Pak. Punya legalitas, punya kompetensi untuk membantu teman-teman petani yaitu maupun LMDH, maupun KTH, maupun petani, supaya apa, bisa membagi tadi, kelas tadi itu, mutu satu, dua, dan tiga minimal di lapangan. Secara pembiayaan, otomatis kami pasti menyarankan dari BNI, BRI, atau mandiri secara kur bisa. Kemudian nanti, kalau boleh usul, Pak, di lapangan itu tentu saja ada resiko. Di situ pentingnya adanya asuransi, Pak. Ketika gagal panen, ketika ada sesuatu terjadi di lapangan, Bapak-Bapak butuh bantuan dari asuransi supaya nggak macet di pembiayaannya seperti itu, Pak. Karena kita berkaca dari banyak komoditas yang pernah kita usahakan dalam hutan, perlu adanya asuransi. Dan tentu saja mitra kerjasamanya yang memang dipilih secara baik. Hatinya mitra, belum tentu semua mitra itu bawa duit ya, Pak. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang mitranya itu ya juga tangan kedua, tangan ketiga. Oleh sebab itu, disitulah saya pikir teman-teman penyuluh bisa menjembatani, membantu pertemanan di lapangan supaya intinya kita tetap, apa ya, orang itu diusahakan dengan baik, dijualnya harganya yang terbaik. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua, SNI 7939 Serpih Porang sebagai bahan baku oleh Tati Kusmiati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan cara atau cara uji dari syarat mutu SNI Porang. Untuk SNI ini ada dua persyaratan mutu untuk persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum hanya dilihat dari ketebalan serpih porang itu, yaitu maksimum 3 mm dan penampakan bersih dan bebas dari kotoran. Untuk pengukuran ketebalan, itu kita menggunakan jangka sorong yang Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah alat untuk mengukur ketebalan dari serpih porang. Sementara untuk persyaratan khusus, serpih porang itu kita bagi menjadi tiga klasifikasi mutu ya Pak ya. di mana untuk mutu satu, untuk warna kita masukkan kalau warna kekuningan, kemudian untuk pemeriksaan jamur, kita ambil satu kilogram jamur, itu tidak ada jamur yang ada di dalam serpih tersebut. Untuk kadar air itu adalah di bawah 12 persen, kemudian untuk kadar glukomanan itu di atas atau sama dengan 35 persen, kadar abu itu di bawah atau sama dengan 4, kemudian kadar klasium oksalat adalah maksimum 30 mg per 100 gram. Sementara untuk cemaran logam, baik klasifikasi mutu satu, dua, ataupun tiga itu untuk arsen di maksimum 0,25 mg per kilogram, kemudian klumbum atau PB itu maksimum 0,25 mg per kilogram, kemudian raksa atau HG itu di maksimum 0,03 mg per kilogram, dan kadmium itu maksimum 0,05 mg per kilogram. Untuk batas maksimum ini kita pakai atau kita ambil dari PRKB POM nomor 5. Sementara untuk kelas mutu dua, untuk warna itu kuning keabuan, sementara untuk kadar jamur maksimum 25 persen, kadar air di atas 12 atau sampai sama dengan 15 persen, kemudian kadar glukomanan 20 sampai di bawah 35 persen, kadar abu di atas 4 sampai 5 persen, dan klasium oksalat maksimum 40 mg per 100 gram. Untuk klasifikasi mutu yang nomor tiga, itu jika serpih porangnya itu berwarna kuning kehitaman, kemudian maksimum jamur sama dengan klasifikasi mutu dua, sementara untuk kadar air itu di atas 15 persen itu masuk ke dalam mutu tiga. Dan glukomanan itu di 15 sampai di bawah 20 persen, kadar abu 5 sampai 6,5, dan klasium oksalat maksimum 50. Ini adalah syarat khusus yang kita buat untuk mutu, klasifikasi mutu di serpih porang. Selanjutnya, mungkin sedikit banyak akan saya sampaikan mengenai cara mutu atau pengujian di laboratorium, di mana kalau untuk warna kita hanya melihat visual saja, apakah dia masuk ke kuning, atau dia masuk ke abu, atau dia hitam. Sementara kalau untuk pengujian jamurnya, kita amati dari satu kilogram serpih porang, kita timbang, kemudian kita amati satu kilogram itu, mana yang berjamur dan mana yang tidak. Kemudian yang berjamur akan kita timbang, bobot serpih porang yang berjamur, kita bagi ke bobot contoh yang semua, kemudian kita kali 100 persen. Maka kita dapat perolehan persentase kadar jamur yang ada di dalam serpih porang. Baik, bisa diseteruskan. Itu tadi adalah untuk visual dari warna dan jamur. Kita akan lanjut ke uji laboratorium, di mana untuk kadar air sebenarnya ini kadar penetapan umum ya Pak ya, kita menggunakan metode open, di mana prinsipnya itu kehilangan bobot pada pemanasan 100 derajat sesius, itu dianggap sebagai kadar air yang ada di dalam serpih porang. Ini adalah prosedur analisa yang kita kerjakan ya Pak ya, jadi 2 gram sampel itu kita ambil, terus kita timbang secara seksama atau kita timbang dengan naraca analytical balance ke dalam bobot timbang, botol yang sudah kita ketahui bobotnya, lalu kita uapkan di dalam oven 105 derajat sesius selama 3 jam. Lalu kita dinginkan, mohon maaf. Lalu kita dinginkan, kemudian kita timbang ulang. Dari sini nanti selisih bobotnya akan kita tahu, selisih bobot itu menjadi kadar air, dibagi bobot sampel, dikali 100%, maka kita akan peroleh kadar air. Ini adalah alat-alat yang kita pakai Pak, untuk ada naraca timbang atau analytical balance, kemudian ada botol timbang, ada eksikator, dan ada oven yang kita pakai. Ini adalah rumusan dari penentuan kadar air, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa pengurangan bobot dibagi contoh sampel yang kita timbang, dikali 1%, maka kita akan memperoleh kadar air tersebut. Demikian untuk penentuan kadar air, di mana ini mungkin penentuan kadar yang spesifik untuk serpiporan, di mana kita tahu glukomanan ini adalah suatu jad yang kandungannya itu seperti fiber yang mudah larut dalam air, ini yang memang dipakai sebagai bahan aktif barangkali, di mana glukomanan itu sebenarnya dari glukosa dan manosa, jadi nanti kandungan glukomanan itu terdiri dari glukosa, alpha-D glukosa dan beta-D manosa, nanti prinsipnya akan diendapkan dengan panel hidrajin, sehingga endapan itu kita timbang, maka kadar glukomanan ini kita bisa tetapkan. Alat-alat yang dipakai, seperti neraca analytical, kemudian alemeyer, batu didih, saringan atau mesh 50, kemudian kertas rakmus, open, penyaring pakum, gelas ukur, sementara untuk bahan atau reaksinya, yaitu sampel itu sendiri, kemudian HCL, dan penuh sebagai indikator PP, kemudian juga NAOH 10%, air suling, asam asetat pekat, reaksi panel hidrajin dan aseton. ini adalah prinsip dan alat dan bahan. Ini adalah gambaran setelah serpih perang yang sudah kita tumbuh, kemudian kita saring atau kita di mesh, yang sebelah kanan Bapak bisa lihat ini adalah mesh 50, disaring dan akhirnya kita dapatkan bubuk atau powder serpih porang yang siap untuk kita lakukan uji laboratorium. Ini adalah cara kerjanya. Mohon maaf kalau memang agak panjang dan benar-benar tidak membosankan ya Pak ya. Jadi kita timbang sampel satu gram, nanti kita masukkan ke dalam elemeyer, kemudian kita tambahkan HCL pekat sebanyak 30 mili dan batu didih, kemudian kita reflux atau kita digest selama 3,5 jam, diharapkan itu bisa hancur semua porangnya, kemudian kita saring. Kemudian saringan itu kita bilas dengan air mendidih. Nah, filtratnya itu atau saringan air yang di bawahnya itu nanti kita tambahkan penunjuk atau indikator peneptaline, kemudian kita basahkan dengan NOH 10% sampai warna rautan menjadi merah muda. Setelah kita basahkan, lalu kita asamkan filtrat tersebut dengan menggunakan asam asetat pekat sampai larutan menjadi asam dengan bantuan kertas lakmus. Lalu kita uapkan larutan tadi sampai agak pekat menjadi sekitar 30-40 mili, kemudian baru kita tambahkan pereaksi panel hidrazin yang akan mengendapkan glukomanannya tadi sebanyak 1,5 mili, dan asam asetat pekat sebanyak 1,5 mili, kemudian ditambahkan 10 mili air suling. Cairan akan kita simpan di suhu kamar, karena tadi agak panas. Kemudian, ini masih di dalam prosedur kadar glukomanan, Pak Bu. Jadi, nanti kita diamkan sampai dingin, baru kita simpan di dalam lemari es selama satu malam. Diharapkan terjadi pengendapan dengan adanya penelidrazin tadi, akan mengendapkan glukomanan tersebut. Kemudian, setelah besoknya, kita saring endapan, kemudian penyaring paktum dan kertas saring yang sudah kita tahu bobotnya. Lalu kita bilas dengan air suling. Setelah bersih, kita tambahkan aseton untuk mempercepat pengeringan. Lalu kita panaskan di open, dan kita timbang sampai bobot tetap. Baru kadar glukomanannya bisa kita hitung. Ini adalah rumus penentuan kadar glukomanan, di mana kadar glukomanan diperoleh dari 2 per 3 W1 per W0 dikali 100%. 2 per 3 itu adalah faktor kompensi manosa penelidrazin ke manosa total. Sementara W1 adalah bobot uji yang dinyatakan dalam gram, sementara W0 adalah bobot uji yang dinyatakan dalam gram, sementara W1 adalah bobot pengendapan yang terakhir kita timbang. Maka kita akan peroleh kadar glukomanannya. Ini adalah penetapan glukomanan. Selanjutnya mungkin nanti barangkali ada juga cara yang lebih praktis dan mungkin lebih modern. Saya sudah beberapa kali beberapa baca juga dengan menggunakan enzimatik, proses enzimatik, lalu selanjutnya dengan pakai HPAC. Mungkin nanti ke depan bisa kita kembangkan ke arah sana, Pak. Baik, selanjutnya adalah untuk kadar abu. Ini kadar abu kita menggunakan semacam tanur, diabukan, Pak. Prinsip alatnya, analisanya adalah semua serpik orang itu kita panaskan, kita abukan, sehingga jat-jat yang organik itu akan menguap atau hilang, sementara sisanya adalah argon anorganik atau abu itu sendiri. Ini adalah contoh atau apa namanya, cawan porselin yang dipakai untuk penetapan kadar abu dan ini adalah maple furnace untuk menetapkan atau memijarkan serpik orang pada suhu 500 derajat. Baik, ini adalah urutan dari pengerjaan kadar abu. Sebenarnya cukup simple, hanya memang agak lama karena kita diamkan hampir sekitar 3 jam. Jadi kita timbang 2-3 gram sampel, lalu kita masukkan ke dalam cawan porselin yang sudah ketaui bobotnya. kemudian diarangkan, setelah itu diabukan di maple furnace tadi yang gambarnya ada, selama sekitar 3 jam, lalu kita diamkan atau dinginkan di ekstikator, kita timbang ulang dengan analytical balance sampai dapat bobot abu yang tetap. maka kadar abu bisa kita peroleh dengan rumus selanjutnya. Ini adalah penentuan kadar abu rumusnya ya. Jadi W1 dikurangi W2 atau bobot sampel plus cawan setelah diabukan, dikurangin bobot cawan kosong, dibagi bobot sampel yang kita timbang awal, kemudian dikali 100%. Ini adalah penetapan kadar abu. Untuk selanjutnya adalah penetapan kadar asam oksalat barangkali ya. Ini adalah kalsium oksalat di dalam serpi porang itu mungkin cukup. Memang harus banyak dihilangkan untuk proses ininya. Karena memang ini salah satu yang membuat rasanya itu seperti agak pahit. Prinsipnya adalah suspensi larutan porang akan bereaksi dengan kalium permanganat mementuk warna merah muda. Alat-alatnya bisa kita lihat di sini. Ada timbangan. Kemudian erlemeyer, gelas ukur, pemanas, luret, statip, water bath, termometer, pengaduk, dan centrifuge. Sementara untuk bahan atau reaksinya ada sampelnya itu sendiri, air suling, kemudian HCL6M, kemudian larutan KMNO4 0,05, kertas saring, kemudian amonia pekat, kalsium klorida 5%, dan asam sulfat 20%. Ini adalah alat dan bahan yang dipakai pada penentuan kalsium oksalat. Adalah pengerjaan atau cara ujinya. Ini ada tiga proses sebenarnya di dalam kalsium oksalat ini. Ada proses digesti, kemudian ada proses pengendapan, kemudian ada proses penitaran. Di dalam proses digesti ini adalah 2 gram tepung porang itu nanti kita timbang. Masukkan ke dalam ML500 mili, kemudian ditambahkan air suling 190, nanti kita suspensikan, dan kita asamkan dengan HCL6M sebanyak 10 mili. Lalu kita panaskan pada suhu 100 derajat selama satu jam. Kemudian didinginkan, lalu kita tambahkan air menjadi 250, nanti kita saring. Saringannya akan kita bagi menjadi dua bagian, jadi masing-masing 125. Selanjutnya cairan yang tadi kita pisahkan itu kita tambahkan indikator merah metil sebanyak 4 tetes, kemudian kita tambahkan amonia pekat, sampai warna larutan itu dari merah muda menjadi kuning. Baru itu dinyatakan bahwa amonianya cukup. Lalu kita panaskan lagi pada suhu 90 derajat. Mohon maaf ini waktunya kita tidak sebutkan. Sebenarnya ini satu jam. Kemudian setelah kita panas, lalu kita dinginkan, kemudian kita saring untuk menghilangkan endapan ion besi. Kemudian saringannya kita panaskan lagi pada suhu 90 derajat dan ditambahkan 10 mili larutan CaCl2 5% sampai terus diaduk. Ini adalah prosedur pengendapan oksalat yang tadi dengan yang sekarang Bapak Ibu. Kemudian kita dinginkan filtratnya, kemudian tetap kita diamkan semalam pada suhu 5 derajat Celcius, sehingga terjadi endapan. Endapannya itu nanti kita sentrifu, sentrifu pada kecepatan 250, 2.500 rep per menit selama 5 menit. Nanti cairan dan endapan itu akan terpisah. Nanti cairannya nanti kita buang. Kemudian endapannya kita dekantasi. Dekantasi itu nantinya kita larutkan endapan tersebut dengan 10 mili asam asulfat 20%. Wiltrat yang sudah kita larutkan dengan asam sulfat tadi, kita satukan. Kemudian kita tambahkan air sampai 300 mili. Kita kocok. Lalu kita ambil 125 mili filtratnya, lalu ditambah, dididihkan. Setelah mendidih, kita siap-siap untuk melakukan titrasi dengan kalium permangandat 0,05 M sampai timbul warna merah muda pucat stabil selama 30 menit. Merah mudanya itu menjadi tetap, tidak hilang. Karena kamenompat itu kan warnanya sekitar merah sekali. Sehingga ketika kita titrasi, penitaran atau cairan di bawahnya itu menjadi merah muda. Demikian nanti kita dapatkan volume penitaran kamenompat, maka kita akan bisa menghitung kadar dari kalsium oksalat. Ini adalah rumus perhitungan dari perhitungan kalsium oksalat. Di mana volume kalium permangandat dikalikan 0,00225 dikali 2,4 per bobot sampel dikali 5 dikali 10 pakat 5. Karena ini satuannya miligram per 100 gram, Bapak-Ibu. 0,00225 itu adalah bobot setara ya. Satu mili kamenompat itu ekvalen atau sebanding dengan 0,00225 dari asam oksalat anhidrat. Seperti itu. Kemudian 2,4 adalah faktor pengencer. Dari 300 diambil 10025. 5 adalah reaksi redog kamenompat. Ini adalah rumus perhitungan dari penentuan kalsium oksalat. Ini adalah penentuan pengujian dari cemaran logam. Di mana arsen, PB, HG, dan CD ini adalah cemaran logam yang kita khawatirkan ada. Ada di dalam serpih porang dan ini harus diawasi. Di mana prinsipnya adalah memang akan didestruk ya pak. Kemudian didestruk ada dengan asam, ada juga dengan pengaguan. Ini berbagai macam karena arsen, PB, HG, dan CD ini spesifik. Jadi masing-masing arsen akan kita uji satu, HG juga diuji juga. Kemudian PB dan CD bisa barengan. Berbarengan karena perbedaan dari sifat arsen, logam-logam yang arsen dan HG ini yang sangat spesifik. Ini adalah cara pembuatan standar logam. Arsen, HG, SN, PB, dan CD. Memang nanti ini akan dibaca di alat sehingga harus ada jad pembanding. Jadi ini adalah kita buat standar pembanding untuk arsen, HG, SN, dan PB. Jadi kita buat dari standar yang mampu terusul, kita pipet, berkali-kali pipet, sehingga kita akan daperoleh beberapa konsentrasi. Nanti kita baca berapa absorbentnya. Nanti kita buatkan linearitas dari standar logam-logam ini, Bapak-Ibu. Selanjutnya. Ini adalah proses atau prosedur pengerjaan logam arsen, di mana memang arsen dan HG ini tidak boleh panas karena dia mudah terbang kalau kita bilang. Ini bisa kita baca ya. Ini banyak sekali jadi 5 gram, nanti kita panaskan, tambahkan peroxid 30%. Intinya kalau untuk logam, untuk ICP, arsen, itu semua adalah digest dari asam-asam kuat, sehingga organik-organik yang ada itu hilang. Yang ada adalah tinggal dari logam-logam itu sendiri. Nah, nanti kita baca di ICP atau di AAS atau AAS plan, itu akan spesifik karena berdasarkan panjang gelombang masing-masing dari arsen, HG, PB, dan CD yang sangat spesifik. Selanjutnya ini mungkin bisa dibaca ya. Ya, ini adalah preparasi untuk logam HG. Selanjutnya. Ini adalah preparasi dari cara kerja logam PB, maaf ini salah tulis kayaknya, PB, dan CD. Untuk PB dan CD. Nah, untuk PB dan CD ini bisa juga pakai AAS plan, A juga bisa dengan AAS, atau bisa juga kita baca dengan ICP. Sementara untuk arsen dan HG itu kita pakai dengan menggunakan alat AAS. Selanjutnya, ini adalah perhitungannya Bapak-Ibu. Jadi, karena kita tadi sudah membuatkan linearitas dari standar-standar logam-logam tersebut, ketika sampel kita baca, kita bisa masukkan ke dalam perhitungan ini, ke dalam linearitas standar, Pak. Demikian barangkali ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semuanya. Mudah-mudahan sama seperti Pak Wira, harapan kami SNI ini bisa kita gunakan dan menjadi salah satu acuan mutu untuk orang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga, informasi tanaman porang dari praktisi lapangan. Saya nama Purnomo, saya sebagai Kepala Desa Andurenan, Kecamatan Gemaran, Kabupaten Madiun. Saya memang masyarakat kami semuanya bertani, berkebun, dan untuk memanfaatkan tanaman di bawah tegaan, kami mengembangkan budidaya porang. Berbicara standarisasi, ini pemerintah perlu menetapkan standarisasi memang, terutama standarisasi mutu dan kualitas. Pertama, ketika kita mau tanam bibit, tanam porang, itu harus tahu dulu bibitnya dari mana. Standar bibitnya itu yang baik seperti apa? Ini kita harus, petani harus tahu. Dan ini harus dijamin oleh pemerintah. Karena keberhasilan satu tanaman, budidaya tanaman itu kuncinya dibibit. Kalau bibitnya sudah didapat dari jenis tanaman yang bagus, jenis kualitasnya bagus, saya yakin itu bisa dijamin nanti keberhasilan petani porang ini, saya yakin masa depannya cukup bagus. Kan tetapi ketika itu tidak kita pikirkan, tidak kita perhitungkan, kemudian asal dapat bibit saja, nah ini resiko, ini tantangan, karena budidaya porang itu modal awalnya itu besar. Kan tetapi, saya percaya dengan kita kerja bareng, kerja bersama, saling-saling mengingatkan, saling mengawasi, insya Allah nanti petani porang itu masa depannya akan lebih baik, khususnya di Indonesia ini. Kebetulan, kami desa Ndurenan ini merupakan desa yang berdampingan dengan hutan. Pemerintah mengeluarkan program perhutanan sosial, memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan program perhutanan sosial. Porang ini modalnya cukup sekali, makanya kami sangat menyambut baik, mudah-mudahan kami diberi kail berupa bibit permodalan atau bibit porang ini yang nantinya akan bisa kami kembangkan di kawasan perhutanan sosial. Saya optimis sekali, dengan porangisasi di bawah tegaan, itu hutan akan lestari dan masyarakat tepian hutan akan sejahtera. Yang perlu diketahui bersama oleh semua talon petani porang, pertama tentang kualitas benihnya. Jadi benar-benar benih itu harus disoltir betul. Nah, cara melihatnya nanti ketika ini campur, tentunya petani, Bapak-Ibu sekalian yang bertani porang kan tidak bisa membedakan, oh ini mana kata super, mana yang tidak super, kan seperti itu. Nanti kita melihatnya dari fisik, dari fisik yang fisiknya seperti ini, otomatis dia super, maksudnya super. Kemudian secara fisik, nanti kita pegang, kata yang diambil sebelum masa panen atau belum waktunya, dia akan mengalami seperti gembu-gembu, seperti lembek, sedikit lembek. Karena apa? Dia belum waktunya, dia perlu dormen, dia belum dormen, dia berarti cara makan itu belum kenyang, sudah kebunuh diambil. Nah, itu perbedaannya. Yang seperti itu, apakah dia tidak tumbuh? Mungkin bisa tumbuh, tapi prosentasenya tetap beda dengan yang benar-benar super, benar-benar sempurna, benar-benar yang sudah diambil pada waktunya. Nah, itu kalau tenaga kerja kami sudah bisa melihat, oh ini yang super, Pak, ini yang tidak, Pak. Meskipun yang seperti ini, meskipun yang itu super, tapi kalau cara pengambilannya salah, keliru, atau diambil belum waktunya, ini pun tetap akan berdampak pada dia tidak keras, dia akan sedikit lembek. Kenapa? Karena ibaratnya mereka makan belum kenyang. Jadi ini biar ripah dulu, pohonnya biar mati dulu, ini akan lepas dengan sendirinya, terus dia biar dormen berhenti di situ dulu, itu selama satu bulan, baru setelah itu kita ambil. Itu akan lebih bagus dibanding dengan yang langsung diambil. Kesan dan pesan peserta bimbingan teknis penerapan SNI Porang. Saya Rasip dari perwakilan dari PT Bansang Teknologi Jawa Timur, yang berbicara di dunia tadi. Saya apresiasi sekali sih untuk acara ini, untuk penerapan SNI, untuk produk banyak dari orang. Saya harap pemerintah Indonesia lebih serius lagi untuk mengakomodir kebutuhan kita sebagai pepir, untuk dari petani, untuk bisa menguruskan akomoditasi di Jumat, di Jumat, di Jumat, di Jumat, di Jumat. Terima kasih. Pesan-pesan saya untuk acara ini, yang pertama sebaiknya ini rutin dilakukan, karena ini sangat bermanfaat, baik bagi pelaku usaha, baik bagi petani maupun pabrik, dan juga engkola. Jadi, ini sangat bagus, dan sebaiknya ini menjadi acara rutin, jadi kalau pesan-pesan di bawah, semua bisa diakomodasi. Akan lebih baik lagi kalau lintas dinas. Jadi, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Halo, saya Wahyu. Saya praktisi porak mengikuti acara ini. Oh, bagus banget. Ini harus dilanjutin lagi. Jangan cuma sampai di sini, harus ada esensi-esensi berikutnya. Semoga berikutnya dengan berikutnya!